Halo guys, apa kabar? Kita doakan semua bebek saja dan selalu bahagia, masih dengan Revsuto Mix Random. Di video kali ini, kita akan membahas drama musiman City Couples Way of Love. Drama musiman digital Korea bergenre romance yang berdurasi hanya 30 menit guys, yang akan ditayangkan di Daum Kakao TV. Sebelum kita bahas drama ini, jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Like dan dukung terus untuk kemajuan channel Revsuto Mix Random. Oke, kita langsung saja. Drama City Couples Way of Love menggambarkan kisah cinta nyata dari anak-anak muda yang hidup sengit dengan orang-orang yang berbeda di kota yang padat. Dengan metode cinta setiap orang yang cepat dan tidak mudah ini, dikombinasikan dengan warna-warni gemerlap kota dan memberikan keseruan yang berbeda guys. Cerita musim pertama dari City Couples Way of Love yang diproduksi secara musiman ini akan dibuka dengan judul My Lovely Camera Thief dengan jumlah episode 12. Kisah cinta pria dan wanita di perkotaan yang tahu bagaimana menjalani hidup dengan menjadi lebih jujur dan aktif daripada orang lain dengan mencari kebahagiaan dan cinta. Pertemuan Ji Chang-wok dan Kim Ji-won diharapkan akan melengkapi romansa yang medebarkan guys. Ji Chang-wok sebagai Park Jae-won, seorang arsitek yang jujur dan penuh gairah. Seorang yang tahu romansa dan cinta dengan penuh semangat. Karakter yang sempurna dan seksi di mata semua wanita guys. Wow! Park Jae-won adalah seorang romantisme yang menyukai jalanan, gang-gang kota, dan seorang pria yang hobinya mengkoleksi keindahan kota dengan kameranya guys. Tapi Park Jae-won adalah orang yang tidak bisa melupakan pencuri kameranya. Sekaligus juga telah mencuri hatinya guys, karena wanita itu menghilang seperti mimpi di tengah musim panas. Kim Ji-won sebagai Lee Eun-oh, seorang freelance marketing pemasaran guys. Lee Eun-oh melakukan perjalanan tanpa membuat rencana khusus. Dan secara spontan memutuskan untuk menggunakan identitas palsu guys. Mengganti namanya menjadi Yeon-sun Ah, seorang wanita yang memiliki jiwa yang bebas dan juga seorang yang cerdik guys. Saat dalam perjalanan, Lee Eun-oh bertemu dengan Park Jae-won. Dan karena karisma daya tarik Park Jae-won yang seksi dan mempesona, membuat Lee Eun-oh jatuh cipta guys. Kim Min-syok sebagai Choi Kyung-jun. Seorang kepala firma arsitektur dan orang yang paling sinis sedunia. Choi Kyung-jun seorang yang realistis dan rasional. Selalu tetap tenang untuk dirinya sendiri. Seorang yang jarang marah, tetap stabil menghadapi perubahan. Lebih memilih diam daripada berisik. Dan merasa nyaman hanya dengan menjaga suhu yang tidak panas atau dingin. Choi Kyung-jun diam-diam bersain dengan Park Jae-won, saudaranya. Dan melanjutkan hubungan suram dengan pacar lamanya, Seo Rin. Choi Kyung-jun tidak peduli, walaupun Seo Rin sudah berhubungan dengan orang lain. Karakter yang mengaku sebagai penonton sinis dalam sejarah dunia, tetapi terbakar dalam urusan kekasih lama. Seo Joo-yeon sebagai Seo Rin. Seo Rin dan Choi Kyung-jun adalah kekasih lama. Sedangkan Seo Rin dan Lee Eun-oh adalah teman baik yang menghabiskan masa kecil mereka di lingkungan dan memiliki kecenderungan empat dimensi yang kuat di dunianya sendiri. Seo Rin adalah seorang penerjemah yang berpenghasilan cukup untuk menjalani berbagai pekerjaan paru-waktu. Hidup sederhana, tertanam dalam dirinya, dan hari demi hari Seo Rin tidak memiliki ambisi dan keserakahan dalam hidupnya, guys. Seo Rin hanya memberikan nasihat bahwa memiliki pacar dan sejumlah kecil teman saja sudah cukup tanpa harus terjadi keributan. Ryu Kyung-jun sebagai Kang-gun. Kang-gun adalah sahabat Lee Eun-oh dan Seo Rin yang sejak kecil tumbuh bersama dalam satu lingkungan sampai sekolah. Setelah lulus dari perguruan tinggi, Kang-gun kembali ke lingkungan dengan kenangan masa kecilnya dan tinggal di atap rumah multi keluarga tempat Lee Eun-oh tinggal. Kang-gun selalu mengeluh dengan kehidupannya, walaupun dia selalu melakukan apa saja. Tapi karakter tersebut menyemunyikan rahasia yang belum diungkapkan kepada para sahabatnya. Han Ji-un sebagai Sun Young, karakter yang berharap untuk mengungkap romansa realistis dengan cara yang menarik. Bagaimana kisah cinta yang mendebarkan ini selanjutnya guys? Yang penasaran dengan drama terbarunya si Tampan Ji Chang-wok di drama season pertama dari City Couple Way of Love dengan judul My Lovable Camerative, drama ini akan ditayangkan pertengahan bulan November tahun 2020 di Daum Kakao TV sebanyak 12 episode guys. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!